Intro Glory Glory Main United Mengalahkan Villarreal dengan susah payah Permainan sekuacatan merah masih jauh dari sebuah tim yang sulit Dari 8 pertandingan muslim ini, United begitu beruntung memiliki kualitas pemain Yang secara individu bisa memenangkan sebuah pertandingan Pertanyaannya adalah Apakah kelebihan skill personal tersebut bisa membantu United memenangkan gelar? Tentunya tidak, karena permainan kolektif yang dibutuhkan secara tim Yang bisa membuat United meraih gelar demi gelar Trophy demi trophy Pada hari Sabtu ini, kembali ke Liga Inggris United akan kedatangan tamu yang cukup alot, yaitu Everton Kita akan saksikan atau ikuti bagaimana Keadaan atau kondisi kedua tim menjelang pertandingan Manchester United kembali beraksi di Liga Inggris pada hari Sabtu saat mereka menjemput Everton di Old Trafford United terakhir menang di Liga ketika mereka mengalahkan West Ham hampir 2 minggu yang lalu Minggu yang lalu, mereka kalah dari Aston Villa di kandang sendiri Dan pasukan oleh Gunas of the Air sangat perlu untuk kembali ke jalur kemenan Meskipun mereka cuma satu poin dari Liverpool yang ada di puncak kelas men United memiliki jumlah poin yang sama dengan 4 tim lain di kelas men sentara Liga Inggris Dan jika United bermain ceroboh dan tergelincir atau kalah dalam laga ini Maka sangat mungkin tim-tim lain mengambil posisi United United kembali ke jalur kemenangan saat melawan Villarreal di Liga Champion pada hari malam Mereka bangkit dari ketinggalan untuk memenangkan pertandingan di masa extra time Dengan gol Ronaldo pada menit 94 Dari asis silingat, Ronaldo mencetap gol kemenangan di menit terakhir waktu extra time Untuk mendapatkan 3 poin yang penting bagi perjalanan United di Liga Champion Setelah kalah dari Young Boys di partai pertama Dan tentunya mereka juga ingin kembali ke jalur kemenangan di laga Premier League pada pekan ini David Deheya pasti menjadi nama yang utama atau menjadi andalan untuk mengisi penjaga gawang di bawah Mr. Manchester United Dia tampil dengan kemampuan terbaiknya saat menghadapi Villarreal Tapi Deheya juga perlu membantu mencahkan masalah di pertahanan yang merupakan kelemahan dalam squad Meskipun sudah ada Rafael Varen di dalam pasukan oleh Gunasokjair Saat Varen bermitra dengan Harry Maguire ada beberapa kepercayaan diri Tetapi Victor Lindeloup adalah mata rantai yang sangat lemah saat menghadapi Villarreal Harunan Bisika mungkin akan dipandang sebagai rekrutan hebat Setelah penampilan Diogo Dalot melawan Villarreal pada Rabu Malam Yang tidak bisa menutupi bahwa bekanan Portugal itu lemah dalam pertahanan Dalot terkadang bagus dan mungkin akan mendapatkan lebih banyak peluang Tapi dia perlu meningkatkan penampilannya Dan memiliki show kembali ke tim akhir pekan ini Asakan dia fit untuk bermain akan menjadi bonggung sebesar Lihat serangan United dengan pria dari sisi kiri ini tentu sangat menarik untuk dilihat Area terlemah di lapangan musim ini tengoknya lilit tengah Alasan untuk ini adalah hanya memiliki satu gandang bertahan dalam diri Nemanja Matic Yang tentunya tak bisa bermain minggu demi minggu Melawan Neferton, Ina itu belum menemukan cara untuk mendominasi lilit tengah Dan itu akan nanya terjadi jika Matic dan Pogba yang bermain sebagai jawab Nemanja Matic memainkan peran kecil dalam pertandingan hari Rabu Tapi dengan adanya juda internasional di depan Tidak ada alasan mengapa dia tak bisa memulai pertandingan Nemanja Matic juga akan pilih untuk bermain dan Nemanja akan gatal untuk memulai pertandingan ini Mengingat dia frustasi karena tidak bisa diturunkan menghadapi Villarreal Gunung Kananek akan menjadi starter sebagai pemain di posisi nomor 10 Dan dia memiliki panderik di bangun cadangan Atau mungkin untuk bisa menggantikan Paul Pogba di bawah kedua Untuk memberi pemain Perancis itu diperhat Ina Jit memiliki banyak talenta menyerang Dan itu perlu digunakan, perlu dimanfaatkan dengan berbagai cara Untuk mengalahkan lawan dan memungkinkan pemain bermain dengan kekuatan mereka Sementara juga dari sisi rotasi Banyak pemain yang akan menjadi pilihan ketika Marcus Passport Dan amat dihalo fit pada pekan-pekan mendatang Melawan Camperton penting bagi United untuk mendapatkan 3 poin Dan terus menekan Liverpool, Chelsea, dan Main City Siapapun klub yang akan mengejar ruter Liga Inggris Musim ini Tentunya tidak mau tergelincir dalam pertandingan seperti ini Jaros Anso layak menjadi starter untuk bermain di posisi sayap kanan favoritnya Setelah Mason Greenwood dua kali mendapatkan kesempatan itu Dan gagal menampilkan akaman dengan terbaik Ia melakukannya dengan baik saat melawan Villarreal Dan Sancho perlu secara konsisten mendapatkan menit bermain Jika ingin memasukkan dirinya ke dalam irama permainan tim Edinson Kapani juga perlu menjadi starter karena ia memiliki banyak hal untuk diberikan Dan tampil cemerlang saat turun dari bangku cadangan menghadapi Villarreal Dari jeda internasional terakhir, ia tidak bermain dan tentunya sangat fit Untuk membantu tim meraih kenangan Menterah Cristiano Ronaldo punya lima gol sejauh musim ini Dan dia juga harus menjadi starter di sisi kiri Menggantikan Paul Pogba dan Jalen Sancho Dan tentunya posisi ini akan sangat menarik mengingat ada look show Jika fit bermain Duetnya dengan Ronaldo di sisi kiri bisa menjadi ancaman yang sangat mengerikan bagi akar United akan turun dengan permesan seperti biasa 4-2-3-1 Dengan ada beberapa perubahan di mana Sancho, Fernandes, Ronaldo akan menjadi pendukung bagi Kapani Dengan Pogba dan Matic di ringan tengah dan Mendeluk Faram Wan Bisaka atau Shaw Untuk membentengi jala David Dea Setelah itu, cedera pada Dominique Alvetluin merupakan pukulan besar bagi Everton Dan dia masih harus absen setelah mencetak 3 gol dari 3 pertandingan awal musim Bagi gantinya Changito Sun yang telah lama absen akan kembali di beberapa pertandingan di bulan Oktober Tapi saat menghadapi jinai dia tentunya dia kemungkinan besar tidak akan diperlukan Begitu pula dengan Seamus Coleman yang mengalami cedera hamstring Serta Rick Carlison yang telah absen di pertandingan bagi Inggris berturut-turut 2 kali Sementara Andre Gomez mengalami cedera betis dan tidak tahu kapan bisa kembali bermain Demikian pula Fabian Dutt yang diperkirakan baru akan pulih awal November Setelah kekalahan 3-0 di Kilapak pada match kelima, Everton tidak tertahan di lima pertandingan Liga Inggris Menang 4 kali dan draw 1 kali Pasukan Rafael Benitez telah sangat tajam dengan 12 gol mereka Hanya kurang dari 3 tim di Liga Inggris Mereka produktif setelah babak pertama Dimana De Tauvis mendaftarkan 75% dari gol Liga Premier mereka mesin ini di paru kedua permainan 9 dari 12 kesempatan Tapi tim Merchandise kesulitan tertampil mengesankan self-defensive Dimana mereka kebobolan 10 gol dalam 4 lawatan terakhir mereka di Liga Inggris Sebanyak yang mereka miliki di 14 pertandingan yang sebelumnya di kompetisi Menariknya Benitez tidak pernah bermain imbang selama dia membesut tim di Liga Inggris dan bermain di Old Trafford Dia memenangkan 2 dari 9 kunjungannya ke stadion ini Sementara setelah mengalahkan United selama waktunya di Liverpool dan Chelsea Pelatih asal Spanyol menjadi manajer pertama yang memenangkan pertandingan di Liga Dengan pemain depan Dominic Alvarez dan Rick Alderson absen Setelah Benitez akan beralih ke Andres Towson untuk memimpin Everton di Old Trafford Everton akan turunan 4-4-1-1 Pickford Bormsar Gawang, Gauthier, Mina, Keane, dan Digne di belakang Sementara Iwobi, Alang, Dukore, dan Towson akan menjadi penggawa di lain tengah Dengan Gray dan Rondon di lini depan Statistik kunci Manchester United hanya kalah sekali dari 12 pertandingan terakhir mereka menghadapi Everton di Liga Inggris Menang 6 kali dan throw 5 kali Alang 4-0 di Gwodison Park pada April 2019 Jika dia bermain ini akan menjadi penampilan ke-200 Cristiano Ronaldo di Liga Inggris dengan 87 gol Dia akan menjadi pemain United ke-24 yang mencapai tonggak secara ini Sementara manajer Everton Rafa Benitez telah kalah 7 dari 9 pertandingan pandang Liga Inggris menghadapi Man United Dan memenangkan 2 pertandingan lainnya Kemenangannya diraih bersama Liverpool pada Maret 2009 dengan skor 4-1 dan Chelsea pada Mei 2013 1-0 Ia bisa menjadi manajer pertama yang memenangkan kontes papan atas di Old Trafford dengan 3 klub berbeda Selalu perpulsa Andros Thompson plus Terlibat dengan 7-8 pertandingan Bersama-bersama 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 Lebih banyak dari pemain Asap-bersama lainnya Thompson membutuhkan skor untuk Crystal Palace Dalam kemenangan D-League Inggris 31 Di Manchester United Maret Lalu Oficial pertandingan Akan diimpin oleh wasis Michael Oliver dengan asistennya Stuart Bird dan Simon Bennett Sementara protokolnya Paul Tierney Dan was it far Stuart of Well Dan artisannya Henry Genoa Kabar menyedihkan datang dari Dorifan Debit Belandang kita merasa menandangnya dilaporkan bertekad yang tunda dari Jena itu Pada Januari tahun depan Pemain berusaha 24 tahun itu tidak bisa pindah siang memusuhkan panel Sehingga umur setiap merah lagi masuk ke Jaya Bersi keras bahwa pemain internasional Belanda Memiliki maupun panik-panik Oleh benar-panik Menjanjikan menikmati Menjadikan menikmati yang cukup Siap panik Gimana panik-panik hanya dengan Satu-satunya menit Untuk menjelaskan musik ini Dan tampil satu kali Dilihan Inggris Sada awal muslim 2021-2022 Pemain nasa Belanda itu Menunjukkan kemarahannya Dibangku cadangan Rasa aplikasinya Ketika dia tidak dimasukkan Dalam pertandingan Depensi Hari Rabu Melawan Jelarell Dan awal kata-kata Menurut daily email Panik-panik akan melakukan Upaya lain Untuk meninggalkan 12 hari januari Karena ia berterak Untuk mendapatkan Kembali Sampai yang Membuat Belanda Jalan dunia Tahun-tahun Laporan tersebut Mengklaim bahwa Eskartan berutang Untuk mengucap Belanda Mengenai Sampai Zaman di akhir Paranel Jendela Masukana Kita silangkan Terus Di blog Duk 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 Sampai 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 Duk memberikan menit bermain kepada pet dan naik kominan yang melihat kematian yang bagus selama bergiat sebagai double support namun juga tidak memiliki kesempatan bagi pandemi untuk memain posisi sebut memiliki salah satu bagian raja sebetulnya ini mengingat posisi asli yang lebih baik-baik dan berguna jika bermain di posisi nomor 10 atau saat ini dengan pertaingan seperti itu maka secara logika tapi susah dan sulit mendapatkan menit bermain selama dia masih ada di tim koleguna atau sosoknya untuk itu dia harus tindah pada musim depan atau di katalan sini supaya bisa mendapatkan kembali mata depannya itu dia preview pertandingan dan prediksi pertandingan antara Manchester United sama Dekat Merton tetap dukung dan minat it glory glory selamat menikmati